Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hari Jumat bagi yang beragama Islam kali ini saya ada mesin-las mesin-las merek Lakoni IGBT Importer 450 watt basic basic ini ini dia Lakoni basic 123TX jadi kondisi awal datang ya jadi ini sudah saya perbaiki untuk mesin-las ini Hai tidak saya syuting dari awal karena sibukannya setelah jadi baru saya terangkan kondisi awal datang untuk mesin-las ini yaitu lampu-lampunya tidak ada yang menyala sama sekali alias mati total dan untuk kipasnya sendiri kipasnya tidak berputar langkah-langkah pertama yang saya periksa yaitu untuk saklarnya untuk saklarnya ini saya periksa ternyata tidak ada kerusakan lanjut saya periksa ke bagian dioda ini kiproknya ya untuk diodanya juga tidak ada kerusakan dan untuk tetapi tegangan disini untuk DC nya tidak bisa melewati ke ini ya tidak ada ke elko ini jadi di elko besar ini tidak ada tegangan 300 volt dan untuk untuk ini apa namanya nah ini dia PTC NTC ini kalau dipegang sangat panas ya seperti terkena beban berat NTC saya ceknya tidak ada kerusakan akhirnya saya temukan ini dua buah TR TR IGBT atau akamospet ya dengan tipe 40 N60 ya dua biji ditemukan shot ya ini posisinya disini posisinya disini dua biji dia menempel di pendingin sini ya head sink bagian sini setelah saya lepas tadi untuk kedua gigi BT mosfet ini saya coba nyalakan ternyata 300 volt bisa masuk ke elko besar ini ada 300 volt tetapi untuk trapo ini trapo ini ternyata outnya kosong volt yang seharusnya biasanya yang ini ada dua out ya 24 sama 15 kalau ada salah yang depan ini dioda ini untuk 24 volt supply kipas dan yang belakang ini untuk 15 suplai dripper 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 ini ya PWMnya akhirnya saya temukan juga untuk penguat trapo ini penguat PSUnya yaitu IC IC LNK ya IC LNK tipe saya lihat dulu LNK tipe 626 PG 626 PG ya nah ini isinya ini kondisi rusak karena saya tidak ada gantinya dan untuk yang punya ini pengen cepat bisa terpakai maka akhirnya saya modifikasi saya modifikasi dengan menggunakan ini apa namanya gacun ya gacun tipis CRT ini sengaja saya kabelnya saya kasih panjang saya taruh posisi di bawah biar aman dan untuk kabel hitamnya untuk kabel hitamnya biasa ke ground ya ke sini nah ke ground dan untuk kabel merahnya ke sini nah ini kabel merahnya jadi posisinya kabel hitam ke kaki yang empat biji ini yang disatukan dan untuk kabel merahnya ke kaki yang ini paling depan kiri dan setelah dinyalakan untuk 24 volt dan 15 volt sudah keluar selanjutnya saya pasang pengganti di MOSFET ini yang 40 N60 saya ada stok kebetulan dan setelah saya nyalakan ternyata bisa normal kembali ya akan saya coba dulu saya tes saya nyalakan untuk tegangannya dulu tegangannya untuk out tegangannya di coknya saya coba tes dulu biasanya sekitar 60-50 ya saya nyalakan dulu kontak nah kipasnya sudah menyala nah dia sudah ada tegangan sekitar 53 volt ya ada tegangan 53 volt Alhamdulillah ini untuk tegangan ke outnya sudah normal kipas pun sudah berputar ini akan saya coba buat ngeles dulu ya sebentar ini akan saya coba pasang ininya ya untuk ground ground sebelah sini ground dan untuk plusnya nah ini untuk plusnya disini ini kebetulan saya ada ini kawatnya sedikit saya saya ngeles apa ya ngeles ini aja kali ya nah ini nih keras apa namanya kipas angin oke sebuah saya nyalakan ini ampere kecil aja karena saya buku nggak biasa ngeles ya ampere kecil nah nah naikin dikit ya oke Alhamdulillah sudah normal untuk mesin ngeles ini Alhamdulillah sudah normal ya itu dengan kerusakan utamanya yaitu 2 bulan 2 bulan mosfet 40 N60 dan ini IC LN kaya untuk power supply jadi untuk IC ini karena tidak ada gantinya saya modifikasi dengan gacun ya gacun biasa untuk TV saya pakai kabel merah sama hitamnya untuk birunya nggak saya pakai karena disini tidak memakai apa namanya opto ya oke sekian terima kasih semoga berkah di hari Jumat ini akhir kata Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh sukses selalu yabecca ya 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 Terima kasih.